Intro Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas guna mengusut kasus transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan Sejumlah pihak akan dilibatkan untuk menelusuri transaksi tersebut Ketua Komite TPPU yang juga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana dan Kepala Badan Resesi Kriminal PORI Komjen Agus Andrianto menggelar konvensi pers, selesai rapat Komite TPPU membahas penanganan temuan transaksi mencurigakan Rp349,87 triliun Senin 10 April 2023 di Jakarta Mahfud mengungkapkan langkah awal penelusuran akan dimulai dari kasus yang paling besar nilainya Diketahui nilai transaksi terbesar dari Rp349 triliun tersebut sebesar Rp189 triliun yang menyangkut dugaan impor emas Komite akan segera membentuk tim gabungan atau satgas yang akan melakukan supervisi untuk menilai lanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari Rp349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal Tim gabungan atau satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Beadaan Jukai, Bares Krim Polri Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopol Hukam Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari Rp189 triliun Terakhir, Komite dan tim gabungan atau satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel Selain membentuk satgas, Mahfud menyampaikan beberapa sirapat tersebut yang utama adalah tidak ada perbedaan data antara yang disampaikan Mahfud di Komisi 3 dengan yang disampaikan Sri Mulyani di Komisi 11 TPR Diketahui dugaan transaksi mencurigakan yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU ini muncul sejak beberapa waktu lalu Mahfud MD menegaskan Rp349 triliun adalah angka agregat dari total transaksi tersebut Informasi tersebut menghebohkan publik kemudian disusul rangkaian polemik saat Mahfud MD dan Sri Mulyani diundang untuk rapat dengan DPR Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!